Intro Olimpiade di Paris tahun 2024 Jadi ini juga tantangan Untuk pelatih sementara dari Australia Yaitu Trevor Morgan Iya, sementara kok kita saksikan Pak Birsa Kita lihat Pak Birsa saling berdoa Saling memberikan semangat Dan Witan pun juga berjalan paling terakhir Sementara Asnawi mangkuk alam bahan Saat ini, sangat baik tentunya Ini membuat pertandingan pasti akan berlangsung Begitu seru di laga malam hari ini Jangan lupa Pak Birsa Doa dan dukungan terus diberikan Pak Birsa Indonesia menggunakan jersi kebesaran Berwarna merah dengan selana putih Berada di sebelah kiri Sementara tim dari Australia Dengan jersi berwarna hijau Di sebelah kiri Sekarang langsung dilakukan dari Australia Bola meninggalkan lapan pemain Yang terpenting adalah 15 menit pertama Para pemain Indonesia tidak boleh gugup Para pemain Indonesia dilakukan oleh Australia Harus hati-hati tentunya 15 menit pertama Ini adalah waktu yang sangat krusial Hilangan fokus sedikit saya Bisa menjadikan sebuah bahaya Alfeandra Dewa Diberikan untuk Australia Wasit menunjukkan di putih Pak Birsa Dan sekarang sebuah bahaya tentunya Dan Indonesia harus kita memberikan Sebuah ketenangan Hernando Aristariyadi kali ini Tendangan penalti akan dilakukan oleh Patrick Wood Hernando Aristariyadi Bagaimana Hernando Aristariyadi akan mencoba Untuk menahan tendangan dari Patrick Wood Hernando Oh Hernando luar biasa Hernando Aristariyadi dengan doa dan dukungan Anda Berhasil menahan penalti krusialnya Paca tendangan yang dilepaskan tadi oleh Patrick Wood Dan juga dia bisa mencegah situasi rebound dengan cepat Dia bisa kembali menangkap bola Suka yang dipercaya Lagi-lagi Anak muda bernama Hernando Ari Aristariyadi Dua save yang sangat luar biasa Ya kita lihat Baik tadi save yang dilakukan oleh Hernando Dia bisa kembali Membaca syuting yang dilepaskan Oleh Jakob Italiano Ini dia Saat ini ada pemain dari Bandung Ada pemain dari JFU Terus memberikan doa dan dukungan Kepada anak dan muda Indonesia Yang kali ini berjuang Demi lamang garuda Di dada Perjuangan Dimana para pemain Indonesia Mulai menguasai bola Ya umpan diberikan Kedepan Tapi masih bisa dihalau oleh pemain Australia Ini dilakukan Kita lihat sebuah post Oh bahaya kepada pemain Indonesia Dikali ini Ya Bagaimana Alessandro Ya Tayo Smart Ya sekarang Mereka mencoba menekan Lackland Brook Pemirsa Dengan kaki kiri kali ini Dicoba berikan bola kepada Patrick Wood Ini dia Lackland Brook Coba melakukan tindak Main Papua Pemirsa Ramai rumah kick Bahaya Pemirsa Muncul dari belakang Oh sukar dipercaya Pemirsa Bagaimana Pasio dari pemain Indonesia Dan membuat skor tertinggal saat ini Indonesia 0-1 dari Australia Free kick yang memang akurat Yang dilepas Ada free header disana Kita lihat ada free header Yang dilakukan Dan Hernando sebetulnya Sudah bisa membaca Tapi sulit untuk bisa Tadi menahan Oh bahaya kembali Pemirsa Lepas sekali ini Oh Sukar dipercaya Pemirsa Dan apa yang terjadi Ternyata Patrick Wood Berhak Australia Indonesia tidak boleh Menyerah Indonesia masih harus bangkit Walaupun saat ini memang berat Mereka terus di dekat Terlihat group yang melepaskan umpan Dan sepertinya pemain pengganti ya Kita lihat pemain pengganti Lopane yang tadi bisa memberikan umpan Ya Cut yang masuk dari blind side Sudut yang tidak terlihat Yang bisa memberikan passing Kepada Wood Kita lihat Lopane memberikan passing Kepada Wood Yang bisa dengan mudah mencetak gol Sebuah true pass dia berikan bola Para pemain dari Indonesia Oh masuk kali ini Kita lihat bagaimana peluang yang dimiliki Dan oh Sukar dipercaya Pemirsa Goal Indonesia mampu mencetak gol Ketika sebuah peluang Dan Witan Sulaiman Berhasil merubah Gawang dari Australia Satu dua Indonesia masih Kali membuka peluang mereka Di pertandingan ini Kita lihat bagaimana Ada kerjasama sebelumnya Dimana Ramping Dari Witan Sulaiman Yang membuat Penjaga gawang suman Hanya menatap bola Masuk ke dalam gawangnya Betul Ini gol berkeras ya Pemirsa kali ini Mencoba kembali Oh tendat Sukar dipercaya Pemirsa Bagaimana para pemain dari Australia ini Berapa tadi Sekarang menjadi kembali Menjauh Australia dari Indonesia Dan ini dia Pemain yang paling berbahaya Dari Australia Jacob Italiano Iya Brook dan Jacob Adalah oleh Jacob Tidak bisa diantisipasi Oleh para pemain Indonesia Dan ketika dia mendekati Kotak penalti Ya kita lihat dia Capping melewati Rizky Rido Dan langsung dia syuting Yang mudah Tapi dia mencari sudut Yang sulit untuk bisa Dihalau oleh Kembali menghidungkan Asa bagi Indonesia Walaupun pertandingan Tersesat 7 menit Indonesia sekarang Membaksin ketiga Menjadi 2-3 Pergantian pemainnya Dimana kita tahu Ko Cinta yang memainkan Taufik Hidayat Ada syuting yang dilakukan Oleh Gunan Sarman Doen Yang justru diterima oleh Taufik Dan Taufik Dapatkan power Tapi juga akurasi terjaga Itu yang sangat penting Ketika pemain Sudah berada di dalam kotak penalti Taufik begitu tenang Tadi dalam urusan melakukan Main yang juga tentunya Besar dibantu Ya ini dia Jika lemparan ke dalam Perlu lebih akurat lagi Ya Coba tadi Bukan lemparan ke dalam Rasa Sepak pojok Jangan boleh dikonser A friend dari wangga Kembali lagi Oh bahaya ini dia Sekarang kita Saksikan pemirsa Umpan yang coba dilakukan Serangan dari Para main Indonesia Rizky Rido Ada semua peluang yang dimiliki Australia Dalam laga Menuju ke Final Piala Asia U23 di Uzbekistan Juni 2020